Halo guys, kembali lagi di channel saya Naiti dan hari ini saya mau membahas tentang bagaimana cara mengurangi lag di modpack fullcraft 3, oke? I hope you guys find this useful Oke guys, jadi mungkin kalian ngeklik video ini karena kalian sudah menonton caranya download modpack sans SMP yaitu adalah modpack fullcraft 3 yang akan kita bahas bentar lagi kalau kalian belum tonton, kalian tonton aja nanti linknya akan kuasi di deskripsi dan kalian akan tau gimana caranya download modpack sans SMP yaitu fullcraft 3 ini guys so ya, jadi saya mempunyai 3 cara G2 untuk mengurangi lag cara yang pertama kalian pasti mungkin ini bingung kan ya, apa ini ya ada merah, ada biru, ada ungu apa ini maksudnya ya don't worry guys, awal-awalnya saya juga bingung jadi ini saya menggunakan mod namanya SMPLER kalian bisa download di deskripsi, disini SMPLER ini adalah mod yang digunakan untuk melihat blok manakah yang mengalami update chunknya jadi kalau kalian ketik SMPLER render update show seperti ini kalian akan melihat sesuatu blok yang merah gini guys warnanya guys ini maksudnya blok ini mengalami update chunknya guys kalau kalian gak tau bahasa simpelnya chunk update itu bloknya berubah gitu lah guys jadi contohnya itu gini ini kan width width kalau kita hancurin dia akan berwarna merah maksudnya apa? maksudnya dalam blok ini kan berubah jadi kalau kita pasangin lagi dia akan merah lagi maksudnya itu berubah guys maksudnya ya oke, jadi disini saya menggunakan timer yang berjalan sekitar 10 ticks jadi setiap 10 ticks dia akan memberikan redstone signal yang melupakan blok update guys dan kalau di mancraft kalau ada blok 1 blok ini yang update dia akan mengupdate seluruh chunk yang ada di bloknya ini guys jadi chunk itu apa? chunk itu kalau kalian pencet tombol F9 2 kali kalian akan melihat garis-garis kotak-kotak gini guys mulai dari atas sampai bawah gini ada garis-garis kotaknya semua guys jadi ini adalah area 16x16 yang disebut chunk guys oke, chunk bukan chunk ibar oke itu coklat jadi setiap chunk punya fungsi sendiri-sendiri guys jadi contohnya chunk ini dan chunk ini itu adalah chunk yang berbeda oke jadi kalau saya taruh blok di sebelah sini yang akan update itu adalah chunknya bagian sini doang guys sini nggak akan update oke di minecraft itu kalau misalnya ada blok yang update salah satu seluruh chunknya satu chunk ini yang ada bloknya itu akan update jadi komputer kalian harus menggambar ulang satu isinya chunk itu dan jangan lupa kalau chunk itu isinya itu dari atas sono sampai bedrock sono oke jadi buat kalian yang komputernya kentang kayak komputer milik saya oke itu akan menjadi tugas yang sulit untuk komputer kentang kalian jadi disini saya mempunyai trik untuk mengubah agar lagnya itu tidak terlalu parah jadi untuk trik pertama ini hanya berguna bagi kalian yang mempunyai komputer dual processor oke kalau komputer kalian single processor nggak akan berguna oke malah tambah bikin rusak-rusak semua ini jadi kalau misalnya single processor ini jadi nyala nyalanya itu jelek-jelek gitu guys saya juga nggak terlalu tahu tapi teksturnya bakal rusak gitu loh guys cacat tapi kalau kalian menggunakan komputer dual processor itu akan membantu kalian agar fps kalian semakin naik dan tidak ngelag oke jadi caranya itu gampang kalian tinggal escape mode option lalu kalian pergi ke minecraft forge dan config lalu ke client setting dan kalian harus pergi ke force threaded chunk rendering ini guys kalian set ke true ini defaultnya akan false jadi kalian set ke true done 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 back to game oke jadi setelah kalian lakukan itu itu gunanya apa sih guys jadi itu gunanya adalah kalau misalnya ada suatu block ini yang update dan mereka harus menggambar ulang satu chunk ini isinya sekarang itu akan dilakukan dengan processor kalian yang kedua jadi dibagi tugas gitu loh guys itu adalah fungsinya opsi yang tadi guys jadi ini kalian bisa lihat kalau misalnya ini saya kan punya otomatis farm ini ya mungkin ini tidak terlalu kelihatan ya jadi kalau otomatis farm ini bekerja ini akan mengakibatkan satu chunk ini satu chunk besar ini akan mengalami update oke tuh bisa kalian lihat ada merah-merah itu kan ya yang opsi kalian tadi hidupin itu lakukan adalah mengubah ini agar lebih smooth digambar menggunakan processor yang lain jadi bagi tugas gitu guys oke saya sampai bilang dua kali karena itu penting oke saya dapat video ini idenya dari direwolf20 kalau kalian ngerti bahasa inggris kalian langsung aja bisa lihat ke direwolf20 kalau penjelasan saya kurang bagus ya guys oke saya akan cantum linknya di deskripsi oke jadi saya langsung aja lanjut ke cara ke nomor dua cara nomor dua kalian bisa download optifine guys optifine atau kalian bisa download fps reducer terserah lah itu sama saja tapi yang paling bagus itu optifine guys jadi gunanya optifine itu adalah kalau kalian ke option setelah pasang optifine kalian bisa ke video setting lalu kalian akan ditujukan dengan beberapa bukan beberapa sih banyak banget opsi yang sebelumnya kalian belum pernah lihat sebelumnya oke jadi kalau grafik ini kan semuanya ada di minecraft vanilla biasa gitu kan kalau di optifine akan muncul shader, detail, animation, dan lain-lain ini guys kalian bisa setting agar ini menjadi lebih smooth dan fps friendly guys jadi ini saya akan lihatin settingan saya optifine ini menurut saya yang sudah paling bagus ya ini grafik saya fashion smooth lightning off ini off ini large ini bright render distance-nya saya duain kalau misalnya saya lagi di base soalnya kalau misalnya render distance ini kita jauhin itu artinya kita akan meng-load lebih banyak chunk yang berarti kita akan menjadi lebih nge-lag guys kalau kita lagi diem-dieman di base dan base kalian tidak terlalu besar kemending kalian duain aja guys terus frame rate-nya ini gak ada hubungannya view bobbing juga gak ada hubungannya use frame BO ini saya on-in kalian ke detail ini detail-nya saya off fast off fast ini semua off oke ini tapi ada beberapa yang saya on-in soalnya ya soalnya yang gak terlalu ngaruh sih guys sebenernya terus ke animation animation kalian off-in semua ini sampai ada tombolnya buat all off oke mantap kan lalu other ini lagometer ini buat nunjukin yang ada di pojok kiri itu guys auto save ini penting kalian harus ubah ini jangan sampai 45 detikan guys soalnya kalau 45 detikan itu akan menyebabkan banyak sekali lag spike soalnya setiap 45 detik kalian harus nge-save 45 detik nge-save gitu guys jadi saya atur ke 24 menit soalnya saya tidak terlalu butuh nge-save dan ya ini kalian bisa contoh semuanya lalu ke performance ini kalian bisa contoh lazy chunk lading ini kalian on-in aja dynamic update ini kalau misalnya kalian sedang diem-dieman di base atau sedang afk gitu ini kalian on-in aja tapi kalau misalnya kalian pergi-pergi atau berfoto alarm ini off-in aja guys ini disini juga ada tulisannya sendiri-sendiri ya guys jadi kalian bisa baca lalu kalian tentuin apa aja yang bagus buat kalian guys oke untuk cara download optifine akan kutunjukin sekarang ya guys oke dan sekarang saya akan tunjukin kalian gimana caranya download mod optifine ya guys jadi kalian ketik aja di google optifine seperti ini dan kalian ke optifine.net ini sudah ada website-nya sendiri bahkan kalian ke minecraft versi yang kalian mainin kalau di mod pack fullcast 3 itu kalian membutuhkan 1.12.2 jadi kalian langsung aja bisa download ke yang paling terakhir ini gak apa-apa download F5 dan kalian akan dihadapin di adfoc.us ini kalian tunggu 5 detik ini kayak ada FLY gitu loh guys di project sini nanti akan keluar skip add boom skip dan kalian tinggal klik ini dan kalian akan menunut mantap langsung aja kalian save file dan masukin ke dalam %appdata % boom lalu kalian ke .minecraft lalu kalian ke mods dan kalian save langsung disini atau kalau kalian misalnya menggunakan T-launcher kalian langsung aja bisa buka dan kalian bisa langsung ini ada opsinya untuk menunut optifine banyak sekali versinya guys kalau di T-launcher ini sangat mudah dan bahkan kalian bisa memakai skin disini guys langsung saja kalian enter game guys kalau kalian sudah menginstall optifine nya oke dan untuk cara nomor 3 kalau misalnya kalian menggunakan T-launcher kalian bisa ke preference terus ke preference dan kalian bisa menggunakan ini guys memory allocation ini kalian bisa setting ke paling besar oke ini fungsinya adalah untuk mengalokasikan RAM kalian jadi berapa RAM yang bisa dibakai untuk Minecraft ini guys dan kalau kalian menggunakan Minecraft launcher yang seperti ini ini adalah Minecraft launcher nya Team Extreme kalian bisa langsung aja ke edit profile yang ada di pojok kiri itu lalu kalian ke java setting advanced itu dan centang di jvm argument ini guys lalu kalian masukin argument nya yang ada di deskripsi ini guys dan rubah beberapa mega yang kalian mau gunakan misalnya kalau disini menggunakan 6GB oke jadi kalian bisa langsung aja ubah di argument itu dan ya langsung aja main game nya guys dan next guys saya mau punya bonus tips oke saya punya bonus tips ini tips yang sangat citu dan pasti berhasil oke pasti berhasil kalian bisa beli komputer baru gitu ya pc baru gitu guys yang RAM nya 16GB terus prosesornya bagus ya oke kalau kalian beli itu kalian pasti bisa main modpack full crash 3 tanpa nge-lag guys mantap kan gak perlu pakai optifide gak perlu pakai force traded chunk loading atau apa itulah gak perlu pakai alokasi memory RAM gak perlu guys kalau misalnya 16GB ke atas saya pakai 8GB ini saja menderita guys sambil ngerekam ini ya jadi intinya guys kalau kalian mau memainkan modpack full crash 3 ini kalian harus memiliki sekitar RAM 8GB kalau misalnya kalian mau bermain dengan smooth gitu tapi minimumnya memang 4GB sebenarnya sedik kayaknya kuat deh 4GB itu guys kalau 8GB kalian sudah sedikit smooth recommendednya sih 8GB dan kalau misalnya RAM komputer kalian 16GB ke atas gitu ya bersyukur saja guys kalau kalian sudah memiliki pc yang tidak kentang ya tidak seperti punya saya oke jadi sekian untuk episode hari ini guys jangan lupa untuk leave like subscribe dan comment and I'll see you guys in the next video semoga ini bermanfaat dan goodbye guys bye